Intro Malang Lensa Barometer Indonesia Kasus tindak pidana pembunuhan ayah kandung yang diungkap oleh Satres Krim Polres Malang pada tanggal 25 Maret 2021 di Lobby Polres Malang TKP Dusun Bumirejo RT 01 Ruluh 10 Desa Bumirejo Kecamatan Dampit Kabupaten Malang Modus operandi pelaku membunuh ayah kandungnya sendiri Tamin, pelaku meminta dibelikan mobil Honda Jazz namun tidak dibelikan pelaku meminta uang sebesar 3 juta rupiah kepada ayahnya Tamin, namun hanya diberi sebesar 1 juta saja Diduga pelaku membunuh korban karena keinginannya tidak dituruti oleh ayahnya sehingga pelaku emosi dan membunuh ayahnya sendiri Diketahui bahwa pelaku menjalani pengobatan di RSJ Lawang sebanyak 5 kali Yang terakhir pada bulan Desember 2020 selama 14 hari Rencana akan dilakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap pelaku di rumah sakit jiwa Dr. Rajiman Wediodi Mingrat Lawang Menurut Kapolres Malang AKBP Henry Umar S. Ika M.H. pada selasa tanggal 23 Maret 2021 Diketahui sekitar pukul 7 WIB Di Dusun Bumirejo RT 01 RW 10 Desa Bumirejo Kecamatan Dampit Kabupaten Malang Telah terjadi dugaan tindak pidana pembunuhan Ungkap orang nomer 1 di Polres Malang Kejadian pertama kali diketahui oleh saksi Sutrisno saat hendak mencari keberadaan korban di tempat tinggal pelaku Karena sejak semalam tidak pulang ke rumah Pada saat saksi sampai di rumah diduga pelaku saksi berteriak memanggil namun tidak ada jawaban dan langsung masuk ke dalam rumah melalui pintu garasi yang tidak terkunci Setelah sampai di dalam rumah saksi mengetahui banyak bercak darah di lantai selanjutnya Saksi menuju ke dapur dan melihat korban sudah terbujur kaku meninggal dunia dengan luka baco, sayat di wajah dan luka bakar di bagian kaki Mengetahui kejadian tersebut saksi langsung memberitahu Menghubungi istri korban dan melaporkan ke Polsek Dampit, tandas Henry Umar, DAF Reporter DAF